Bismillahirrahmanirrahim Jadi dengan adanya login atau masuk ke akun BRIMO menggunakan sidik jari tentu membuat kita lebih mudah transaksi tanpa perlu memasukkan username dan password akun BRIMO kita Tapi ada kalanya kita tidak bisa login menggunakan sidik jari kita karena ada beberapa penyebab seperti sidik jari yang kita gunakan atau kita daftarkan sudah tidak terdeteksi lagi bisa karena jari yang kita daftarkan tergores, lembab, ataupun luka atau memang karena sensor sidik jari HP kita yang bermasalah Nah, sebenarnya kita bisa login ke akun BRIMO kita secara manual yaitu menggunakan username dan password kita Tapi banyak yang saya temukan, termasuk saya terlalu sering login menggunakan sidik jari sehingga lupa username dan password BRIMO-nya Sehingga kita tidak bisa login dan harus melakukan reset username dan password terlebih dahulu untuk bisa login ke akun BRIMO kita Nah, di sini jalan SN sudah menyiapkan cara mengatasinya tanpa perlu melakukan reset username dan password BRIMO Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai Jangan di skip supaya tidak gagal paham Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum Oke, jika sudah langsung saja kita ke videonya Let's go! Nah, jadi untuk mengatasi tidak bisa login menggunakan sidik jari kita seperti ini Kita harus melakukan update sidik jari Atau memperbarui kunci layar HP kita yang menggunakan sidik jari Caranya masuk saja ke menu pengaturan pada HP-nya Nanti masing-masing HP berbeda ya Untuk menu ataupun keterangan pengaturan sidik jarinya Silahkan teman-teman sesuaikan saja Oke, bagi yang sama seperti pengaturan pada HP saya ini Silahkan ikuti yang ini Jadi, setelah masuk di menu pengaturan Silahkan klik menu tampilan selalu aktif dan layar kunci ini Setelah itu, kita cari menu sandi dan keamanan Nah, disini teman-teman bisa lihat Kunci layar dan sidik jari saya aktif Jadi, untuk memperbarui sidik jari kita Langsung saja kita klik sidik jari ini Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan sandi atau kunci layar HP kita Oke, setelah itu kita akan masuk ke menu pengaturan sidik jarinya seperti ini Teman-teman bisa lihat disini Saya hanya mengaktifkan satu sidik jari saja Jadi, untuk memperbarui sidik jari kita Langsung saja klik menu sidik jari satu ini Setelah itu, kita hapus Oke, jika sudah terhapus Kita klik lagi tambah sidik jari ini Untuk membuat sidik jari yang baru Kemudian kita masukkan lagi sandi atau kunci layar HP kita Nah, disini kita sudah diminta untuk menempelkan sidik jari yang ingin kita daftarkan Di sensor sidik jari yang ada pada HP kita tentunya Oke, silakan teman-teman klik-klik saja sampai pull Teman-teman bisa miring-miringkan seperti ini Supaya yang terdeteksi tidak hanya yang di tengah saja Tapi seluruh jari yang didaptarkan Nah, setelah semuanya pull seperti ini Nanti akan langsung berhasil Oke, apabila teman-teman diminta untuk menambahkan wajah seperti ini Atau deteksi wajah Silakan teman-teman tambahkan saja Nah, disini sudah ada gambar atau contoh posisi wajahnya Teman-teman silakan ikuti saja Oke, klik mulai Kemudian tunggu sampai bisa di klik berikutnya ini Nah, ini teman-teman paskan saja posisi wajah di dalam bingkai yang berwarna putih ini Maka nanti akan langsung terlingkar mendeteksi wajah kita Silakan teman-teman hadap kiri, kanan, dan atas Jika posisi wajah kita sudah pas semua seperti arahan Nanti terlingkar biru seperti ini Dan akan berhasil Oke, setelah berhasil Silakan teman-teman keluar dari pengaturan HP-nya Setelah itu silakan coba login kembali Menggunakan sidik jari pada aplikasi Brimo-nya Oke, dan ini dia Kita sudah berhasil login ke akun Brimo kita Tanpa perlu melakukan reset username dan password akun Brimo kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!